oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman teman tentang cara mereka melayar laptop atau pc menggunakan aplikasi google chrome wah gimana mas caranya mudah mudah ya cuman kita perlu menambahkan ekstensi pada google chrome tersebut ya ya udah lanjut mas ke caranya oke kita lanjut ke caranya yang pertama silahkan teman teman konekan internetnya terlebih dahulu untuk apa mas ya biar bisa internetan selanjutnya teman teman buka google chrome nya ya nah disini di pencarian ini silahkan teman teman ketik nimbus screen screenshot recorder nimbus screenshot recorder sesuai video aja ya nimbus screenshot recorder nah kalau udah silahkan di enter saja maka teman teman nanti pilih yang paling atas ya nimbus screenshot dan screen video recorder disini akan tampil seperti ini teman teman silahkan teman teman klik tambahkan ke chrome ya ini adalah ekstensi dan ini aman tidak mengganggu performa laptop silahkan klik add ya add chrome selanjutnya apa mas tunggu ini lagi download sekisarannya ukurannya 40 mb ya lah kecil ya ditunggu saja untuk proses download ekstensinya saya sebenarnya senang menggunakan layar recorder ini karena kualitasnya ya lumayan bagus juga ya jernih gitu tulisannya jernih gitu terus ukurannya nggak terlalu gede hasil hasil rekaman dan selanjutnya apa mas selanjutnya kita akan memunculkan ekstensi nimbusnya caranya gimana mas caranya teman teman silahkan klik pada icon warna putih yang mana mas yang ini nih nah icon warna putih ini lalu teman teman silahkan klik yang ini ya yang nimbus agar apa agar muncul disini agar muncul disini cara menjalankannya kita tinggal klik aja nimbusnya disini klik ya lalu kita pilih record video ya selanjutnya disini ada settingan settingan terserah teman teman ya mau record mic nya atau record menggunakan kamera eksternal gitu bisa ya terserah lah teman teman disini pilih desktop kalau misalkan udah disetting ya kalau setting sih terserah teman teman kalau misalkan sudah disetting silahkan pilih start record ya kayak gitu nah ini ukuran ukuran kualitasnya lah sampai paling atas juga bisa oke kalau sudah silahkan start record dan pilih izinkan ya allow nah inilah tampilan kalau misalkan mau kita merekam groupnya diminimize aja ya klik dulu disini lalu kita pilih share ya maka ini lagi merekam ya ini proses merekam saya merekam layar tutorialnya tentang merekam jadi dua kali merekam ini oke teman teman ini lagi direkam ya ya contohnya seperti ini hai kita lagi direkam ya hai kita lagi direkam nimbus nih sama nimbus ya nah nanti ya ini membuat contoh aja lah ya buat contoh nanti kita akan putar hasil rekamannya nah pake kok pake kok apa mas gak tau pake kok apa nah kalau misalkan udah teman teman pilih stop aja stop sharing nanti akan muncul beberapa detik seperti ini tampilannya teman teman nah kalau gak muncul di klik aja nanti kan ada tampilan seperti ini ya nah ini tuh belum tersimpan jadi teman teman harus klik save video ya klik save video nah silahkan pilih lokasinya atau ganti nama yang gak bisa lah ganti nama ya ganti nama saya ganti nama percobaan nah kalau udah percobaan pake kok pake kok apa mas gak tau udah kita simpan teman teman dan kita close chrome nya lalu kita akan coba ya putar si video tadi kita ngerekam nah oke kita buka dan ini menurut saya ya hasil rekamannya bagus teman teman di jadi tulisannya itu jelas gitu enggak enggak pudar enggak burem gitu nah jadi teman teman kalau misalkan mau rekam ya pake google chrome aja bisa ya gak perlu aplikasi tambahan dan gak perlu aktifasi aktifasi apa apa gitu ini langsung full versi ya full versi dan kualitasnya pun bisa di bisa dimaksimalkan oke kita udah coba memutar videonya menggunakan VLC lalu kita akan coba memutar videonya menggunakan aplikasi bawaan ya kita klik kanan lalu open with mopis dan tv ya seperti inilah percobaan pake kok bagus ya nah begitulah teman teman cara merekam layar laptop atau pc dengan menggunakan aplikasi google chrome kalau misalkan teman teman mau coba silahkan coba dan kalau misalkan teman teman masih bingung ditanyakan lagi di kolom komentar ya oke teman teman terima kasih sudah hadir dan menonton sudah untuk teman teman yang sudah subscribe terima kasih ya kalau misalkan teman ya kalau misalkan teman 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 kalau misalkan teman 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 juga tidak ada apa-apa ya kalau enggak mau enggak apa-apa enggak apa-apa sudah hadir pun sudah terima kasih ya channel ini enggak berarti enggak ada enggak ada apa-apanya kalau misalkan tanpa hadirnya teman-teman maka dari itu saya ucapkan terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati